Halo guys, ketemu lagi sama gue Aten Lee. Kali ini gue mau unboxing iPhone 11 Pro Max. Ini 256GB. Jadi ini beli barangnya dari Singapura guys. Karena di Indonesia belum ada nih. Jadi gue coba ya nanti unboxing isinya apa aja. Kita coba lihat ya. Ini masih tersegel, belum ada kebuka nih. Jadi kita unboxing dulu nih plastiknya, suaranya ya. Suara plastiknya guys, gila. Suara plastiknya guys, baru. Oke, ini tampilannya. Ini 256GB. Jadi disini adalah iPhone 11 Pro Max. Kita coba, kita buka ya guys. Isinya apa aja. Ini kita lepas. Oke guys, ini kalau kita lihat ya. Ini kameranya ada tiga. Ini ada tonjolannya gitu guys. Jadi diwarnanya transparan. Tapi sebelum gue ambil, gue ambil dulu aja lah guys. Oke, nah ini dia. Jadi ada tiga kamera. Ada sensornya. Ada lampunya, flashlightnya. Ini logonya ini. Hmm, dia kaca ya. Jadi halus lah guys. Oke, ini kita coba lepas dulu. Untuk permulaan aja. Gue balikin lagi ya guys. Oke. Sebelum kita buka, yang lainnya. Kita coba dulu isinya apa aja selain ini. Kita dapet buku manual. Ya, buku manual guys. Ini ada cara bagaimana menggunakan. Kemudian dapet stiker. Ada stikernya dua ini. Biasanya gue gak pernah pake nih guys. Oke, intinya ini adalah buku manual dari bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa China. Oke. Intinya itu. Kemudian dapet apa lagi? Yang pertama adalah charger. Ini kita klotok aja. Kita lepas. Uh, suaranya guys. Oke. Karena ini kita beli dari Singapura, otomatis kakinya ada tiga guys. Oke, disini ada colokan untuk chargernya. Nah, pertanyaannya dimana chargernya? Ini dia guys. Oke, nah ini kita pake yang depan itu pake USB-C. Kemudian yang belakang itu pake Type-C. Ini Type-C. Ini Type-C. Ini yang Lightning USB-C. Oke. Tapi ini keren nih guys. Barangnya tuh solid guys. Lihat. Gue coba lagi ya guys. Solid banget guys. Gak murahan lah pokoknya. Oke, yang berikutnya kita dapet earphone ini. Gak usah dibuka ya. Kalau udah biasa lah earphone itu kayak gini bentuknya. Oke. Kita balikin lagi posisinya. Biar gue bisa ngopret yang lain ya guys ya. Jadi dalamnya cuma gitu doang guys. Dapet kabel, charger, sama earphone. Oke. Sekarang kita coba fokus ke iPhone. Biar keliatan tuh ini mahalnya tuh keliatan. Layarnya itu, dia itu berasa mahalnya guys. Nah, disini tuh ada kameranya tiga nih guys. Yang bikin beda itu ini guys. Kameranya ada tiga. Dan dia tuh tajam guys. Gue khawatir kalau misalkan lo numpuk handphone disini. Handphone yang lainnya tuh bisa kebaret nih. Kalau dari sini ya. Karena ini kayak kaca gitu. Nah, disini ada tombol powernya. Ada SIM cardnya disini. Ini ada biasa ya. Ada power tombol up and down. Kemudian ada tombol silent dan non-silent ini. Oke. Kita coba nyalakan. Apakah nyala? Ya, ini dia. Tampilan pertama dari iPhone 11 Pro Max. Mahal. Ini butuh waktu sekitar 1-2 menit guys. Tergantung dari sistemnya. Kan ini baru dinyalakan. Otomatis akan butuh waktu untuk konfigurasi. Jadi disini halaman pertama itu adalah halaman Halo ini. Ini berbagai macam bahasa ada disini. Kita swipe aja. Nah, disini kita ada pemilihan bahasa. Kalau kita lihat layarnya guys. Ini kelihatan ya. Dari ujung ke ujung nih guys. Begitu mempesona guys. Yang kalau handphone mahal ini guys. Gue pilih bahasa Inggris. Regionnya adalah Indonesia. Ini kita setup manualnya aja. Kita continue aja ini untuk writing spoken language ya. Berhubung. Ini wifi-nya tidak bisa connect ke wifi yang ada disini guys. Jadi gue coba pairing dengan handphone gue. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi setelah kita masukin wifi tadi. Otomatis ini akan ada proses activate iPhone. Ini ya kita butuh waktu sekitar 1-2 menit. Tergantung dari server dari Apple-nya ya. Kita tungguin aja. Nanti gue skip kok. Tenang aja. Oke, udah selesai ya. Nah, disini ada data and privacy. Lo kalau misalkan mau learn more boleh. Tapi karena gue gak mau panjang lebar. Oke. Nah, kita akan coba set PSID. Karena gue gak mau meng-set ini, gue skip aja ya. Set up letter in setting. Oke, gue continue aja. Gue kasih password misalkan 12336... Eh, salah. Use anyway. Oke. Jadi passwordnya adalah 123321. That is simple guys. Oke, ini ada proses. Kemudian karena ini ada pilihan beberapa pilihan guys. Ada yang restore from iCloud backup. Ada restore from Mac or PC. Atau move data from Android. Nah, karena gue tidak mau panjang lebar untuk konfigurasi macam-macam ini. Maka gue pilih yang don't transfer apps and data. Yang paling bawah guys. Oke. Nah, disini kita diminta untuk memasukkan Apple ID. Oke guys. Jadi tadi udah kita setting ya Wi-Fi-nya. Kita udah setting Wi-Fi-nya. Sekarang kita lihat ya. Dari sisi sistemnya sedang ada proses setup Apple ID-nya. Jadi ini butuh waktu juga. 1-5 menit lah. Tergantung dari kecepatan handphone dan Wi-Fi yang kita gunakan. Karena ini handphone mahal. Harusnya lebih cepat. Daripada iPhone yang versi yang lebih lama guys. Jadi disini kembali lagi kita bahas sambil menunggu ya guys. Jadi poni-nya ini masih sama dengan sebelumnya. Cuma disini karena ini Pro Max. Dia itu sekitar 6,8 in. Nih diagonalnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan iPhone 8 Plus. Itu ya kurang lebih sama. Karena secara garis besar nih. Secara dimensi itu sama. Cuma yang beda adalah layarnya. Dari ujung ke ujung ini diagonalnya. Itu lebih lebar. Karena kalau iPhone 8 Plus itu ada bezel-nya lebih besar guys disini. Karena ada tombol scan fingerprint-nya. Oke. Berikutnya adalah ada express setting. Karena kita gak mau pusing-pusing dengan settingan. Yaudah kita express aja disini. Tapi kita juga bisa gunakan custom setting. Customized setting. Tapi karena kita gak mau lama. Kita langsung pilih yang continue disini. Ini ada keep up your iPhone up to date. Karena disini kita gak mau update dulu EOS-nya. Jadi kita pakai manually disini. Install updates manually. Nanti kalau misalkan kita butuh baru kita install. Disini ada screen time. Ini udah bawaan dari Apple sekarang itu ada screen time. Untuk melihat seberapa banyak aplikasi yang dibuka disini. Itu sebagai dashboard-nya. Sehingga memudahkan kita dalam memantau apakah kita banyak menggunakan aplikasi untuk bekerja. Untuk main game. Untuk social media ataupun yang lainnya. Oke. Kita set up letter aja disini. Kita paling bawah pilihnya. Kemudian ada app analytics. Karena kita juga gak perlu-perlu amat untuk app analytics-nya. Oke. Disini ada true tone display. Ini bisa kita pilih ya true tone-nya ya. Nah. Disini ada see without true tone display. Ini kalau misalkan without true tone display. Tapi kalau misalkan with true tone kayak gini. Jadi warnanya kalau yang without itu lebih kebiruan ya. Pencet tombol continue karena gak ada pilihan lain. Nah disini ada fairness-nya bisa yang dark. Yang gelap-gelap gitu guys. Supaya mata lo gak silau. Atau yang light. Oke. Karena ini adalah iOS 13. Maka gue pilih yang dark aja. Supaya kelihatan bahwa ini adalah iPhone yang sudah up to date. Kita continue. Kemudian disini ada display zoom. Atau tidak zoom. Kalau misalkan zoom seperti ini. Kalau misalkan gak zoom seperti ini. Ini hanya ukuran dari icon ataupun dari tulisan. Kita pilih yang standard aja. Kita continue. Nah. Sampai disini kita ada cara swipe untuk go to home. Ya. Disini di bawah kayak gini ya. Contohnya ya. Kalau misalkan dari video kelihatan ya guys. Dari bawah ke atas. Itu untuk go to home. Atau kalau di iPhone yang masih pake tombol. Itu tinggal di klik home nya. Ini pun sama dengan cara yang seperti ini. Ini mulai dari iPhone X. Itu sudah. Atau iPhone X ya maksudnya ya. Dari iPhone X itu sudah menggunakan metode yang seperti ini. Karena ini bukan hal yang baru. Kita continue aja. Di sini ada switch. Bagaimana switch antar recent application disini. Ini kalau misalkan kita perhatikan ya. Tinggal ke bawah. Ketengah. Tapi ini karena sudah pernah ada di iPhone X. Ya. That is not a new feature sih. Kita continue aja disini. Nah disini ada quickly access control. Dari ujung atas ini. Ini pun sama di iPhone X sudah ada. Nah disini. Kita diminta untuk swipe up to get start. Jadi kita gak ada pilihan lagi. Kita pilih yang swipe up untuk memulai iPhone kita. Nah ini ada tampilan ketika sudah masuk ke dalamnya ya. Kini belum ada SIM card. Terinstall. Dan ada review Apple phone number. Oke. Ini passwordnya. Tadi masih ingat ya. 123-321. Karena kita mau simple-simplean dulu. Oke. Nah disini. Tampilannya. Layaknya iPhone-iPhone sebelumnya. Oke guys. Jadi kita udah sampai di halaman utama ini guys. Mungkin. Yang akan gue bahas selanjutnya adalah. Kalau untuk aplikasi kan pasti sama nih guys. Gak ada yang beda nih ya. Karena Apple kan seperti ini bentuknya. Ada email. Ada yang lain-lain. Ini bisa. Dimanapun iPhone pasti ada kayak ginilah. Nah. Yang mungkin kita akan bahas adalah pertama mengenai kamera. Bahasa Inggrisnya camera. Cameranya ada tiga guys. Jadi disini adalah telephoto. Ya guys. Yang ini. Kemudian ada yang wide. Ini untuk mengambil angle yang lebih lebar. Dan ada yang ultra wide yang sebelah sini nih guys. Ini untuk mengambil gambar yang lebih lebar lagi. Mungkin nanti gue akan coba contohin. Supaya kelihatan ya guys. Perbedaannya antara yang telephoto. Wide sama yang ultra wide. Oke. Selain itu. Bisa digunakan di malam hari. Karena dia mempunyai night mode guys. Jadi kalau misalkan kita pakai iPhone ini untuk moto di tengah malam. Atau yang gelap-gelapan gitu. Dia punya efek yang secanggih harganya guys. Oke. Kita coba. Menggunakan fasilitas kamera ya guys. Ini kita lihat standarnya. Oke guys. Ini adalah. Ada pilihan ya. 0,5 X. Atau 0,5 kali. 1 kali sama 2 kali. Jadi kalau misalkan yang ini. Berarti dia telephoto. Seperti ini. Kita ambil fotonya. Yang kedua adalah. White photo. Dan yang ketiga adalah ultra wide. Oke guys. Jadi disini ini adalah contoh pengambilan gambar yang menggunakan telephoto. Itu objeknya disana. Yang kedua adalah. White. Itu dilihatkan dengan 1 X. Yang ketiga adalah ultra wide disini. Ini sebenarnya bisa kita lebarkan. Yang ultra wide ya guys. Disini pake yang 0,5 kali. Oke. Itu perbedaan. Kalau misalkan kita menggunakan. Kamera yang ada di iPhone 11 Pro Max. Oke guys. Yang berikutnya adalah. Kalau misalkan kita mau ngambil gambar yang night mode. Karena ini lokasinya sedang siang ya guys. Jadi otomatis gue gak bisa. Contohin. Lo bisa ngeliat. Ada gambar. Kalau ketika ngambil gambar di night mode itu. Keliatan bahwa ketika dia. Gelap. Ketika ambil fotonya. Nanti otomatis hasilnya itu sangat. Terang dan. Jelas sekali. Beda. Kalau misalkan kita menggunakan iPhone yang. Belum 11 Pro Max. Ingat. Beli iPhone 11 Pro Max. Harganya. Mahal. Oke guys. Itu adalah unboxing gue hari ini. Mengenai iPhone 11 Pro Max. Jadi ini adalah iPhone mahal. Jelas. Bahwa. Belum semua orang punya. Karena belum dijual di Indonesia. Nah. Ini itu. Harganya. Kalau di Indonesia mungkin nanti. Sekitar 30 juta ya guys. Bisa dibuat beli N Max. Bukan hanya Pro Max. Tapi sudah N Max. Penyakitnya mahal. Oke guys. Jika lo suka dengan video ini. Klik like. Share ke teman-teman lo. Supaya teman-teman lo tuh pada tau. Bahwa. Ini adalah iPhone termahal saat ini. iPhone 11 Pro Max. Jika lo ada pertanyaan. Lo tinggal komen aja di bawah ini ya guys. Jangan lupa subscribe. Gue Atty Andy. Gue kabur dulu. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Bye. 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 Bye.